Ada lapan laporan itu, gak elok lah, kita melayani kita laporan itu. Nah itu Pak. Buka, buka, buka nama Bapak, buka. Bapak minta martabak gak dikasih, 45. Nah nih lihat, gara-gara minta martabak gak dikasih, kita dilarang jualan. Kami jualan di sini tidak melanggar jam kerja. Ya, berapa hari ini tentang pertugas disuk meminta-minta kepada pedagang. Dengan ini saya menyatakan video itu tidak benar. Banyak kalimat yang tidak benar dituduhkan kepada kami. Oleh karena itu, kami melapor ke pihak wajib. Kalau misalnya dari personal kita, kami ini melayani ya. Kami ini semuanya pemerintah kota Medan mulai dari yang jajaran atas sampai dengan paling bawah. Itu tugasnya melayani, melayani masyarakat. Lucu saya rasa kalau ada lapor-laporin masyarakat, misalnya kita melaporin masyarakat. Itu yang kita layani, itu yang kita dili. Ada laporan, itu saya belum tukar monitor. Kalau ada lapor-laporin itu, gak elok lah. Kita melayani, kita melaporin. Nah itu Pak, ada saran untuk dicapai laporannya Pak? Haruslah masyarakat itu gitu, misalnya kita yang melayani, kita yang melaporin. Tapi dituduhkan ini dibayar sama masyarakat. Tapi dituduhkan minta martabak nih Pak. Gimana? Oknumnya dituduh minta martabak di Maloyang Pak, makanya dilaporin Pak. Dituduh minta martabak di Maloyang. Iya, minta martabak. Enggak Pak, hanya minta martabak aja Pak, enggak dibenarkan. Jadi petugas itu dibilang minta martabak via jukir ke pedagang itu Pak. Kemudian tidak diberi, kemudian diberikan larangan untuk perjualan Pak. Ya, makanya saya bilang ya, saya selalu sampaikan. Kita ini kalau ngomongin aturan, terutama kalau ngomongin aturan harus jelas-jelas. Jangan karena suka tidak suka, aturan itu ditegakkan. Teman atau lawan, aturan ditegakkan. Semua aturan itu harus ada yang mengikuti. Kalau memang siapa yang salah, siapa yang berjualannya di tempat yang ini, kalau sampaikan ini akan kita percaya juga ada, mana yang boleh, PK 5, mana yang tidak. Nah, dan ini penting untuk masyarakat keseluruhan ya. Bukan bilang mereka salah, bukan. Tapi seluruh aturan harus dikutuk. Dan untuk petugas, khusus untuk petugas, jangan karena enggak dikasih, jangan karena enggak dikasih, mintanya enggak boleh. Itu sudah salah, mintanya enggak boleh. Kalau dia salah, kalau dia benar, itu minta-minta gitu enggak boleh. Jangan juga minta dia. Artinya kan sudah ada permintaan untuk pencapitan laporan, kemudian bagaimana Pak, tindakan tegas terhadap personel yang membuat laporan itu, Pak? Ya, nanti saya akan minta dari disubnya ya. Karena kan kita sudah ada ini yang masuk-masih, maka saya akan langsung, nanti kan saya minta dari disub, dari kadi sub, atau dari sekretaris yang menangani internalnya. Ada laporan, belum ada laporan ke saya, apakah sudah ada seluruh teguran, sudah ada SP, atau dari kundakan yang lain, sudah ada pelakoran. Jangan sering minta. Saya Radis Saputo. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV, dan media assis.